Oke selamat pagi, jumpa lagi dengan channel kami Zona Indie Home Pagi ini kami akan memberikan tips ya bagaimana cara untuk cek kedepatan internet menggunakan aplikasi Speedtest Master Pro ya Jadi biasanya kita pakai Speedtest Okla ya Tapi kali ini kita akan mencoba memakai aplikasi yang dari Playstore ya Itu namanya adalah Speedtest Master Pro ya Untuk yang di Playstore nya ya Jadi untuk namanya Speedtest Master ya Jadi bisa langsung di download di Playstore ya Free ya, gratis dan ada versi gratisnya dan ada versi premiumnya ya Jadi selama ini yang saya coba Untuk Speedtest ini ya lumayan akurat ya Jadi bisa teman-teman coba juga ya Juga bisa kita bandingin dengan Speedtest di Okla nya Oke, kita langsung aja ya Kita langsung ke aplikasinya ya Jadi disini aplikasinya bermacam-macam ya Jadi bisa untuk cek wifi detektor, ping test, signal test, terus ada wifi channel analysis dan terakhir mobil data monitor ya Pertama lokasinya saya aktifkan dulu ya Yang pertama ya Kita cek dulu untuk cek untuk Speedtest ya Ini saya terhubung dengan seamless ya Simples kita cek kecepatan seamless nya Oke Kita cek untuk bandwidth Speedtest Jadi disini itu ada pilihannya juga ya Kita ada Netflix sama bandwidth Kalau bandwidth ini secara umum Kalau Netflix ini secara pengetesan untuk bagaimana kecepatan ketika menyetel film ya Untuk film di Netflix ya Jadi kecepatan streamingnya ya Apa nyarit-nyarit apa tidak Itu ada disini ya pilihannya Jadi kita tes untuk yang secara umum Oke kita tes ya Start Di sini saya berjalan di kecepatan 2GHz Jadi pakai wifi yang 2GB ya Kita cek Speed Downloadnya Up to 17 Untuk Speed Uploadnya 23,2 ya Termasuk kalau berdasarkan kecepatan dari aplikasinya Termasuk Fast ya Fast Jadi cepat ya Pingnya 26 ya Jeter ada selisih ping awal dengan ping akhir 3 milis second Disini juga ada kecepatan ya Delete 10 menit 9,3 detik Mengirim gambar 0,5 Dan ini juga keluar ada IPnya juga ya IP dari HPnya juga keluar ya 10.211 206.2 ya Jadi kita bisa cek juga untuk kecepatan Eh untuk IPnya ya IP atas kita ada berapa Terus yang kedua Untuk toolsnya ya Nah kita disini akan coba Wifi Detector ya Jadi Ada berapa perangkat yang berhubung di wifi tersebut Kita ganti dulu yang Indihome ya Untuk yang Indihome Oke Kita cek Wifi Detector ya Disini saya masuk ke Router di Indihome ya Jadi routernya biasa ya Jadi bukan router untuk Yang Wifi ID atau WMS Tapi ini pakai router radio Ini juga bisa mendetek Ada berapa device Yang menggunakan wifi ini Ternyata ini ada Dua device yang menggunakan ini Oke Yang kedua Ketiga Kita bisa juga Untuk mau cek pingnya ya Nah ini Latency bisa dikeluar semua Twitter Instagram Kita balik lagi ke Simless aja Kalau sudah Simless Ya sudah connect Simless Kita refresh dulu Nah ini bedanya Certain Pingnya cukup kecil ya 6 Steam 4 Youtube Pingnya 30 Facebook Ya Oke Terus kita back lagi Sini ada Wifi Signal Test Kita cek Nah disini Bisa mengecek juga Untuk Berapa sih Sinyal Kekuatan sinyalnya Apa kuat Apa Rendah ya Kekuatannya Sinyalnya Disini cukup Baik ya Sinyalnya disini Tukar deteksi 60 Dbm Ya Jadi bisa kita cek ya Disini Kita start Untuk Untuk pengecekan Kekuatan sinyal Dari sinyal Wifi nya Ke hp kita Ya ini Tergolong baik ya Jadi Masuk kategori Strong Bagus 58 60 59 Oke Oke Jadi Terus disini Ada juga Wifi Channel Analysis Ya Disini Untuk mendeteksi Sinyal-sinyal Wifi yang Berada di Sekitar kita Disini Semakin rendah Dbm nya Maka semakin Bagus Kekuatan sinyal Yang diterima Di hp HP nya Oke Disini Juga ada Short nya Fitur Short Nah ini Sinyal yang Paling bagus Min 44 Dbm Ada Simulus Min 65 Wifi ID Dan Wifi Wifi Lainnya Yang sekitar Yang terdeteksi Yang paling Buruk sinyalnya Di Min 95 Dbm Yang paling bagus Di paling atas Sendiri Min 44 Dbm Jadi kita bisa Atur Terus ada Channel nya juga Yang terpakai Jadi Kita bisa Menghindari Interferensi Antara Wifi Kalau channel nya Sama Nah disini Yang dipakai Ada channel 1 Channel 4 9 10 11 Jadi Misal kita Mau Apa Membuka Akses point Lagi Kita bisa Bisa Mengenakan Channel Wifi 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 di Di luar Di luar dari Angka-angka Ini 14 Jadi Yang masih Kosong Mungkin Channel 2 Channel 3 Channel 5 8 Ada Channel 12 15 Jadi Untuk Menghindari Interferensi Kita menggunakan Channel yang Berbeda Di fitur nya Cukup Lengkap Kalau ini Short berdasarkan Nama SSID nya Jadi Diurutkan Dari A Sampai Z Short lagi Ini Untuk Sinyal nya Oke Oke Kita Back dulu Disini Ada Mobil Data Monitor Saya Ganti Dulu Tocom Cell Aktifkan Dulu Jadi Ini Sebenarnya Untuk Untuk Mengatur Penggunaan Data Mobile Data Detail Comcell Kita bisa Atur Cuman Nah Ini Disini Oke Permit Oke Ya Nah Ini Ini Bisa Untuk Mengatur Penggunaan Data Monitor nya Jadi Untuk Penggunaan Data Berapa Yang Kita Mau atur Perharinya 100 Mega Atau Berapa Nanti Kalau Sudah Melebih Nanti Akan Ada Semacam Notifikasi Kalau Sudah Melewati Batas Penggunaan Mobil Datanya Seperti Itu Disini Ada Pengaturannya Plan Limitnya Berapa Nanti Kita Bisa On Memangkan Untuk Kita Aktifkan Jadi Semisal Nanti Sudah Melebih Data Plan Misalnya Kita Bisa Atur Disini 20 Giga Datanya Masih Banyak Jadi Bisa Kita Cek Untuk Pengatur Penggunaan Sehari-hari Mobile Data Kita Jadi Kesimpulannya Mungkin Untuk Sepertasnya Ini Cukup Lengkap Fitur-fiturnya Dari Dari Untuk Mendeteksi Jumlah Jumlah Device Yang Terkoneksi Di Wifi Juga Ada Terus Untuk Kita Bisa Cek Untuk Pingnya Speed Pingnya Kita Kita Bisa Cek Terus Sinyal Wifi Kekuatan Sinyalnya Seperti Apa Terus Channel Channel Yang Sudah Tersedia Di Sekitar Kita Kita Juga Bisa Cek Yang Terakhir Kita Bisa Mengatur Penggunaan Mobile Data Kita Seperti Itu Oke Mungkin Itu ya Video dari Kami Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Kalau Ada Pertanyaan Mohon Gue Bisa Langsung Klik Di Comment Kita Akan Jawab Untuk Pertanyaan-pertanyaannya Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Apabila Video Ini Bermanfaat Dan Tetap Support Channel Kami Agar Kita Bisa Video-video Kami Yang Berikutnya Kita Bisa Membuat Video-video Yang Lebih Berkualitas Kedepannya Oke Saya Hiri Terima Kasih Telah Menonton Video Kami Salam Zona Indihom Pertanyaan Tahu